Setelah berhasil menewaskan Igus Timurah Batu Tumpang, yaitu pemberontak yang membuatnya kehilangan tahta di kapal, Igus Yakung Putu akhirnya pindah dari Belayu ke Bekak dan mendirikan istana yang diberi nama Puri Kaleran. Sejak saat itulah kerajaan Mengui berdiri. Bagi yang belum menonton sejarah berdirinya kerajaan Mengui, silakan menonton lewat link di atas ini. Bagi yang belum menonton sejarah berdirinya kerajaan Mengui, silakan menonton sejarah berdirinya kerajaan Mengui, silakan menonton lewat link di atas ini. Sebenarnya ada wilayah terdekat yang menjadi incaran Igus Tiagung Putu. Namun, karena ia tahu Kipasak Badak pemimpin wilayah itu kebal senjata, ia harus mengatur strategi agar tidak mengorbankan banyak orang. Pada suatu hari, Igus Tiagung Putu mengundang Kipasak Badak ke Purinya secara baik-baik. Kipasak Badak datang bersama keluarga dan sebagian rakyatnya. Sesampainya dipuri kaleran Kipasak Badak dan yang menyertainya dijamu dengan makanan enak. Sesudah selesai makan, Igus Tiagung Putu menantang Kipasak Badak untuk melakukan perang tanling di depan rakyat untuk menentukan siapa yang patut menjadi junjungan. Kipasak Badak menerima tantangan itu dan terjadilah perang tanling di antara mereka berdua. Pertarungan berjalan seimbang dan alot karena keduanya sama-sama kebal. Setelah pertarungan berlangsung lama dan tidak ada yang kalah, Kipasak Badak akhirnya mengalah karena ia tahu Igus Tiagung Putu memang sudah ditakdirkan untuk menjadi raja besar. Kipasak Badak mau menyerahkan nyawanya dengan syarat setelah kematiannya ia harus disembah oleh keturunan Igus Tiagung Putu. Igus Tiagung Putu pun menyanggupi tetapi dengan syarat pula bahwa yang akan menyembah Kipasak Badak bukan keturunannya langsung. Yang akan menyembahnya adalah anak-anak angkat Igus Tiagung Putu yang berjumlah 40 orang terdiri dari Brahmanang, Satreya, Wesya, dan Sudra. Untuk itu akan didirikan sebuah tempat pemujaan berupa meru bertingkat 1 untuk Kipasak Badak. Kipasak Badak setuju dan memberitahu Igus Tiagung Putu mengenai rahasia kematiannya. Ia minta agar dibunuh dengan senjata lain. Kebetulan pada waktu itu Igus Tiagung Putu baru selesai membuat sebuah pedang yang bersarungkan kayu dab-dab. Dengan senjata itulah kemudian Kipasak Badak dibunuh dan tewas seketika. Keluarga Kipasak Badak dan para pengikutnya yang tidak mau tunduk kepada Igus Tiagung Putu langsung bubar dan menyingkir ke tanggung titi tabanan. Adapun putra Kipasak Badak yang masih kecil dibesarkan di Puri Kaleran dan setelah dewasa diberikan jabatan sebagai bendahara yang bertugas mengurus harga benda milik kerajaan. Setelah itu, Igus Tiagung Putu juga menerapkan strategi yang sama untuk menundukkan Igus Tingurah Tegas yang berkuasa di Kabak-Kabak. Igus Tingurah Tegas sangat paham dengan maksud Igus Tiagung Putu. Karena itu, ia segera datang ke Mengui dan menerima tantangan perang tanding. Akan tetapi, perang tanding itu tidak jadi dilakukan karena keempat istri Igus Tingurah Tegas melarang suaminya melakukan hal itu. Dan karena Igus Tingurah Tegas sangat mencintai istri-istrinya, maka ia tahluk tanpa syarat. Igus Tiagung Putu sangat menghargai keputusan Igus Tingurah Tegas dan lantas menganggapnya sebagai saudara. Sementara itu, Raja Tabanan sedang berselisih dengan saudaranya yang memerintah di Penembel. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Setelah perang berlangsung sampai satu bulan, akhirnya Raja Tabanan minta bantuan kepada Mengui. Igus Tiagung Putu mau memberikan bantuan dengan perjanjian bahwa apabila Penembel berhasil dikalahkan, ia minta wilayah Marga sebagai upahnya sebab ia ingin membalas budi kepada Igus Tibe Balang yang telah berjasa membantunya mendapatkan kembali ketundukannya sebagai Raja. Setelah Igus Tingurah Penembel berhasil dikalahkan, Raja Tabanan menepati janjinya. Ia serahkan wilayah Marga kepada Mengui bersama 40 batang toba, sebuah bendil bernama Ki Batan Tanjung, dan dua buah kulkul atau kentongan dari kayu, masing-masing bernama Ki Jenggal dan Ki Macan. Igus Tiagung Putu lalu memerintah Mengui dibantu oleh Igus Tibe Balang sebagai menteri, sementara Igus Ti Celuk tetap di Belayu. Itulah sejarahnya mengapa Marga menjadi milik Mengui. Kerajaan Mengui semakin termasyur setelah Igus Tiagung Putu mendirikan pura di pinggir Danau Beratan, yaitu sebuah tempat suci untuk menghormati Yang Parwata di Gunung Mangu, tempat ia dulu mendapatkan wahyu. rakyat lalu memberinya gelar Igus Tiagung Sakti. Sejak saat itu, penguasa-penguasa kecil di sekitarnya yang belum takluk pada berdatangan ke Mengui untuk menghambakan diri. Mereka itu adalah Anglurah Pacung, Carang Sari, Payangan, Kamasan, Serigjati, Belah Batu, dan lain-lainnya. Adapun Igus Tiagung Caw, Igus Tiagung Gedek Ramas, Igus Tiagung Sukawati yang menentang kemudian ditakelukan lewat perang. Maka semakin luaslah wilayah kekuasaan kerajaan Mengui. Di sebelah selatan wilayahnya meliputi Jimbaran dan Unuwatu. Di sebelah utara sampai ke Gunung Beratan, di sebelah timur sampai ke Sungai Pertanu, dan di sebelah barat sampai ke Yeh Panah. Igus Tiagung Sakti yang ingat pada janjinya, lalu mendirikan sebuah meru bertingkat satu untuk kipasak badak di posisi paling selatan dari Pulau Taman Ayun bersamaan dengan pemindahan Pulau Keluarga di Taman Ganter yang berada di barat laut Puri Kaleran. Setelah ia mengangkat 40 orang yang terdiri dari Brahmana, Kesatria, Wesya, dan Sudra sebagai anaknya, semuanya lantas menjadi kebal begitu selesai melakukan persembahyangan di depan meru bertingkat satu itu. Keempat puluh orang itu kemudian diberi kelar Balaputra Dika Batabatu dan dijadikan Laskar Perang yang disebut Teruna. Pada suatu hari, Igus Ti Bebalang melaporkan kepada Raja Mengui bahwa Putra Raja Buleleng yang bernama Igus Ti Panjiwayahan telah melakukan perabasan hutan yang merupakan wilayah kekuasaan Mengui. Karena Igus Ti Panjiwayahan tidak menggubris teguran dari Mengui maka Igus Ti Agung Sakti mengerahkan bala tentara untuk melakukan penyerangan. Sesampainya ditirta ketipat, Raja Mengui dan pasukannya mendirikan pondok pertahanan dan mengutus Igus Ti Celuk untuk menyampaikan surat kepada Raja Buleleng untuk memberitahu bahwa putranya telah melakukan pelanggaran. Sampai disangket, surat itu diterima oleh Igus Ti Panjiwayahan yang kemudian marah setelah mengetahui isinya. Ia menyatakan tidak mau tunduk dan akan menyelesaikan perkara itu dengan menggangkat senjata. Mengetahui hal itu, Raja Mengui menjadi sangat marah dan langsung memerintahkan bala tentaranya untuk melakukan serangan. Raja Mengui, Igus Ti Celuk, dan turunan batu-batu menempat di posisi lapis kedua. Peperangan dasyat pun terjadi. Pada awalnya, pasukan Mengui sempat terdesak tidak mampu menahan serangan para turunan gua pimpinan Ki Macan Gading yang telah berpengalaman dalam perang belambangan. Akhirnya, Raja Mengui maju bersama turunan batu-batu yang dipimpin oleh Ki Turunan Batan dan Ki Turunan Munggu. Pasukan Buleleng pun berhasil dipukul mundur ke kota. Mengetahui hal itu, Raja Buleleng, Igus Ti Panji Sakti kemudian melarang putranya berperang dengan Mengui. Ia sendiri lalu menemui Igus Ti Agung Sakti dan menyatakan tunduk kepada Mengui. Sebagai bukti Buleleng telah tunduk kepada Mengui, maka Igus Ti Ngurah Panji Sakti lalu mempersembahkan putrinya yang bernama Negus Ti Ayu Panji kepada Igus Ti Agung Sakti untuk dijadikan permaisuri Mengui dilengkapi dengan bawaan berupa wilayah Jemberana di bagian barat Pulau Bali dan belambangan di bagian timur Pulau Jawa. Itulah asal mula Kerajaan Mengui menguasai wilayah belambangan yang berada di seberang laut. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke Kanal Bali Jani, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dengan demikian, Anda telah ikut berkontribusi untuk pengemangan Kanal Bali Jani ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.